Halo guys, jadi di video kali ini gue akan memainkan game yang judulnya itu Chrono Travelers Dan ya sekarang game ini tuh udah ada di Playstore, cuman untuk Indonesia itu belum ada guys Jadi kalau misalnya kalian pengen main itu kalian harus menggunakan VPN Filipina Atau kalian bisa install aja via APK Combo ya Nah dari sini tuh gue udah masuk ke dalam gamenya dan ya seperti yang bisa kalian tau Game ini tuh diterbitkan oleh EO Game Seperti yang kalian tau ya, kalau EO Game itu kan terkenal banget sama sistem yang sangat free to play cuy Seperti itu Oke disini kita bakalan coba buat memainkan gamenya aja Oke guys sekarang kita udah masuk ke dalam pembuatan karakternya atau pemilihan rolenya gitu Dan tadi tuh sorry karena gue kayak mengalami masalah gitu karena gamenya itu sedang main tenen mendadak ya Dan itu dirilis ulang pada jam 4 sore tadi guys Dan ya menurut gue aneh banget ya padahal rilisnya itu udah dari tadi pagi cuman dirilis ulang gitu cuy Oke disini gue mainnya di server 2 dan kita udah masuk ke dalam pembuatan karakter Kemudian disini untuk karakternya ada banyak ya Cuman ini tuh kayaknya genderlock Ya bener genderlock Jadi ada berserker seperti ini Kemudian ada lancer seperti ini Dan yang terakhir itu ada cannoner ya Ini tuh mirip-mirip kayak game MMORPG yang sebelumnya gak sih? Kayak yang judulnya itu Guardian Guardian apa itu juga lupa gue guys Itu kalau gue gak salah ya ini tuh juga mirip banget guys karakternya ya Dan ini masih ada yang lock Dan kalau kalian perhatikan ini tuh kayaknya ada semacam kostum-kostumnya gitu yang bisa kita coba-cobain ya Dan mungkin kayaknya gue bakalan pilih yang lancer aja Dan ya disini untuk nicknya seperti biasa gue bakalan pake nick DGID Sorry ya kalau misalnya gue gak tau guys tentang game ini Karena menurut gue seinget gue ini tuh kayak rilis baru gitu kan Mungkin bisa dibilang juga kayak rilis ulang gitu kan Oke langsung aja kita start adventure Oh iya dong Ini tuh ada nama lainnya guys Seinget gue ya Dan namanya itu bukan yang gue mainin sekarang Ini mah udah pernah gue mainin ya Tapi waktu itu gue masih belum ada channel youtube gitu guys Oke disini kayaknya kita disuruh buat milih auto atau manual Ya gue pake auto aja dah Ngapain juga gue pake manual gitu kan Ya memang seperti yang kalian tau game ini tuh sangat-sangat free to play friendly ya Karena disini tuh kalian bakalan dikasih banyak reward Kemudian kalian juga bakalan dikasih top up top up murah gitu kan Oke dapat gear kita Dan tadi kalau seinget gue kayaknya game ini tuh cuma ada 2 server doang Langka banget sih biasanya kalau game-game IO game itu kalau baru liris Setidaknya sampai 10 server sehari guys Itu paling awal ya Untuk cutscene-nya bakalan gue skip-skip aja Kita fokus ke gameplaynya aja Dan ini tuh ada Wow Ada kawinnya kah Jadi kalau di level 75 kalian tuh bakalan bisa nikah cuy Oke keren sih Ya seperti yang bisa kalian lihat gamenya itu 3D Dapat gear lagi gue Cuman yang bikin gue salut ya Game-game IO game itu walaupun mereka itu sangat-sangat free to play friendly gitu kan Tapi pemainnya itu rame banget guys Seriusan Ini aja downloadannya udah sekitar puluhan ribu di playstore Dan juga di fanpacknya itu yang nungguin banyak banget guys Yang komen juga banyak banget ya Heran sih gue apalagi untuk player-player Indonesia Langganan banget sama game-game kayak gini ya Cuman gue waktu dulu-dulu tuh Emang rajin banget sih main game-game kayak gini ya Cuman sekarang-sekarang aja sih gue yang udah gak suka buat main-main game kayak gini guys Karena selain udah sibuk juga Karena perangkat gue udah lumayan ngangkat gitu kan Jadi gue ngapain juga main game kayak gini gitu kan Mending gue main game-game kayak yang lebih bagus aja gitu kan Oke ini kita disuruh buat quit Dan ini tuh ada sistem partner namanya Jadi untuk partner ini tuh banyak banget ya Ada yang magic girl Ada yang lunar mage Ada yang royal mage Jadi mungkin kayaknya tugas kalian disini tuh buat advance gitu kan Nah nanti kalau misalnya bintangnya udah full Itu kalian bakalan bisa naik tingkat ke bagian sini guys Ya seperti itu kira-kira Dan seperti biasa ada fear stop upnya Nah disini tuh kalian bisa dikasih senjata Kemudian beginian Cuman kalau dari sepengalaman gue ya Kalau game-game kayak gini tuh paling yang berguna itu cuman kostumnya doang guys Itu kalau dari fear stop up ya Selebihnya itu bisa dibilang kayak gak guna sih Karena untuk senjatanya pun paling cuman buat awal-awal doang Ntar kalau misalnya udah level tinggi juga gak bakalan kepake sih Sekarang gue posisinya udah level 25 dengan battle power 9k Dan juga yang bikin gue tertarik buat nyobain game ini tuh dulu Karena game ini tuh antara level dengan power kalian tuh bakalan balance banget guys Jadi gak ada ceritanya kayak power sampe 1 juta, 2 juta gitu kan Gue kalau udah liat battle power kayak gitu Bisa dibilang kayak gimana ya Kurang tertarik gitu sih Oke gue dapet armor gate 2 Oh ada monnya dan monnya bagus banget dong Dan ini kayaknya yang main masih pada bot semua Gak tau juga sih gue ya Mungkin gak semua guys Cuman rata-rata mungkin masih bot gitu Ya paling kalau menurut gue Dan pengalaman gue Game-game kayak gini tuh paling Yang bertahan ya Di server itu yang Bener-bener buat main Cuman sekitar 100 atau 200 orang sih per server ya Selebihnya itu bot doang cuy Oke udah keluar aja Dan ini gue dapet titel Kita gunakan kalau gitu Oke lumayan Lumayan cakep juga ya titel gue Ya menurut kalian gimana guys Apakah game ini tuh worth it Kalau menurut gue sih ini tuh lumayan sih ya Ya setidaknya untuk kalian yang Mungkin tertarik buat nyobain game-game MMORPG ringan Yang gak terlalu beratin perangkat kalian Ini tuh cocok banget sih Cuman ya gitu cuy Dari segi roll dan juga karakternya Ini tuh bisa dibilang kayak daur ulang gitu ya Untuk roll dan juga tampilan karakternya itu Bener-bener mirip game-game sebelumnya sih Kayak guardian apa gitu Lupa gue game-game EO game juga Tapi gameplaynya beda ternyata ya Gameplay kayak gini tuh Belum pernah gue cobain sih guys Ternyata cuman di awalnya doang Yang menurut gue rada mirip-mirip gitu Bukan rada lagi sih Emang mirip banget ya Sekarang posisinya gue level 41 Dengan battle power 17k Ya lumayan balance sih Oke gue dapet ESP keeper trial Buat apaan tuh Oh pet kah Ya seperti biasa guys Game-game kayak gini tuh Pastinya bakalan ada mount Ada pet Dan juga ada wing ya Biasanya sih ya Cuman gue gak tau juga sih Oke ini ada iklan buat fear stop up lagi Jadi untuk wingnya itu kebuka di level 52 guys Sekarang posisinya gue level 46 Bentar lagi sih Cuman memang kalau kalian Suka buat memainkan game-game seperti ini Ya biasanya paling lama Tahannya itu per server Paling cuman sebulan doang sih Kalau udah lewat sebulan Ya bisa dibilang Sepi parah cuy Gue udah pengalaman banget soalnya Gak ada yang bertahan lama gitu Servernya cuy Cuman anehnya game ini tuh laku banget sih Oke udah mulai dapet Equipment biru gue Eh ungu maksudnya Dan seinget gue Biasanya kalau udah Kuning atau merah Itu bakalan bisa dinaikin bintangnya gitu guys Oke udah dapet wing gue Gak bisa liat kah Hasil edge hunt Atau upgrade-nya gitu Cuman gue akuin Untuk desain kerata dalam game ini tuh Bagus banget sih Keren banget guys tampilannya Oke Dapet apa nih gue Oh dapet Lawan boss Kalau kita liat chatnya Kayaknya masih Player PH semua isinya ya Dan juga gak terlalu lame sih Mungkin karena pada Ini guys pada terkecoh semua ya Karena katanya itu Releasenya itu jam 5 sore harusnya Dan sekarang posisinya gue Udah jam sekitar setengah 5 Gue disini gue bakalan coba buat Liat-liat UI nya ya Jadi untuk yang pertama itu Ada kayak semacam mail Ini tuh mungkin kita bakalan Dikasih hadiah buat Alah Buat pre-register gitu ya Bentar Yah ilang dong mail gue Ini dia Kita claim Isinya mana nih Kosong doang Masih ngebug nih kayaknya Kemudian ini tuh ada UI Dan Kalau kalian nonton iklan Itu kalian bakalan Dikasih hadiah-hadiah Seperti ini coy Tomben ya Seinget gue Game-game EO game itu Dulu-dulunya gak pernah Ada yang beginian Si nonton-nonton Niklan kayak beginian Ada hadiah online Kemudian ada Gearhunt Ini buat apaan Dan ping gue Kayaknya delay banget ya Memang gamenya itu Masih belum stabil banget sih guys Dan juga Servernya itu Bukan di server Indonesia ya Jadi Bikin Ngelag banget sih Tuh liat Di sebelah kiri bawah aja itu Jaringan gue Merah dong Oke ini dia Kita bisa buat Gacha satu kali Ya elah lama banget Buset Oke dia loading ulang Ini tuh ada benefit Oke ini tuh yang tadi ya Kemudian Ada yang lainnya Kayak training Store Dan juga yang lainnya ya Cuman ini tuh Karena masih Ngelag gitu Jadi gue Kurang leluasa gitu Buat ngeliatnya cuy Ada kostumnya juga Kita lihat ya Bagian bajunya Nah kalo seinget Gue jaman-jaman Gue masih memainkan Game-game EO game Itu gue pernah banget Buat ngabisin Duit Buat beli kostum-kostum Seperti ini guys Dulu tuh gue niat banget sih Main game-game kayak gini ya Oke Dapat Buat jejak kaki juga Ada hardware juga Ada hairstyle juga Lah ini kok loading mulu dah Yaelah Yaudah lah guys Mungkin segitu dulu aja Untuk gameplay-game kita kali ini Dan seperti biasa Untuk kalian suka video ini Jangan lupa untuk like Dan juga subscribe-nya Dan sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye 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 Bye-bye